Jadi kreatif grafi itu sebenarnya UKM mirip sama kalau di Jakarta itu ada yang namanya Clifonara. Kalau Clifonara itu banyaknya mereka belajar tentang fotografi. Nah kalau di sini kita bedanya apa? Bedanya itu kita ada juga untuk videografinya. Videografi dan editing itu kita ajarin juga di sini. Paling bedanya itu aja sih. Buat teman-teman harus banget join karena di sini kita gak cuma dilatih buat bisa foto dan video. Kita juga ajarin kalian gimana caranya supaya bisa jadi fotografer dan videografer profesional. Jadi itu bisa jadi bekal buat teman-teman yang nantinya setelah lulus kuliah mau terjun ke dunia profesional sebagai fotografer atau videografer profesional. Untuk pendaftaran hari Sabtu kita bakal buka bareng sama UKM-UKM lain di lantai 4. Di Atrium sini nanti ada tulisannya kreatif grafi. UKM Nantara Quayor itu adalah UKM paduan suara di BINUS Bandung sendiri. Nantara Quayor itu masih tahun pertama jadi masih disebut pra-UKM. Kegiatan Nantara Quayor tahun ini sih belum terlalu banyak. Kita masih fokus di latihan rutin karena kan anak-anaknya juga harus kita bimbing, harus kita latih supaya lebih siap untuk mengikuti lomba di tahun berikutnya. Kalau nanti pas expomo daftar teman-teman bisa langsung aja datang ke butnya di lantai 4. Minus Ad Bandung. Sebenarnya basic dari kreatif partnership itu entrepreneur itu sendiri. Cuman disisipkan beberapa kayak industri kreatifnya lah istilahnya. Industri kreatif dan juga ilmu-ilmu yang bisa membantu kita buat develop suatu bisnis gitu lakukan. Kenapa kita harus ikut timpunan? Soalnya pertama kita di kuliah harus punya soft skill yang, ngembangin soft skill. Terus bisa punya relasi yang luas, terus bisa punya pengalaman juga. Teman-teman bisa daftar himpraner itu besok, eh sabtu besok berarti, sabtu besok di lantai 4 di Binus Bandung. Cari aja butnya himpraner nanti kita bakal buka registrasi di sana dan bisa tanya-tanya juga biar gampang gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada yang masih penasaran tentang himpraner, datang aja ke butnya himpraner di lantai 4.